Pemirsa Desa Bajubang Laut Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Minggu 9 Juli 2023 malam, diserang oleh sekelompok orang tak dikenal. Satu dari mereka diduga merupakan seorang oknum polisi berpakaian preman yang bertugas di Sat Narko Bama Polres Batanghari. Mereka mendatangi Desa Bajubang Laut diduga untuk melakukan penyerangan. Oknum anggota ini nyaris diamuk masa karena meletuskan senjata api ke udara. Sekitar 12 pemuda tidak dikenal yang menggunakan kendaraan roda 2 mengeberkan kenal pot hingga mengundang reaksi keributan pada minggu malam lalu. Warga yang resah langsung keluar dari rumah dan berdatangan untuk melakukan pengejaran dan penghadangan terhadap pelasan orang tak dikenal bersama oknum polisi yang disinyalir akan melakukan penyerangan. Suasana semakin memanas saat oknum polisi melepaskan tembakan. Emosi masa memuncak saat mengetahui dalam rombongan tersebut ada oknum polisi yang ikut serta dan sempat melepaskan tembakan ke udara. Suasana dapat diredakan setelah pemerintah desa, toko masyarakat, serta aparat kepolisian hadir dipimpin Wakapol Res Batanghari, Kompol Muhammad Rida, yang melakukan mediasi perdamaian di kantor Desa Bajubang Laut. Dalam berita acara perdamaian yang terdapat lima poin dengan perjanjian yang disepakati, namun untuk oknum anggota yang terlibat tindakan provokasi dengan insiden tersebut agar diproses secara hukum yang berlaku. Pada Rabu 12 Juli 2023, kasat narkoba Polres Batanghari, Ibtu Dery Oki, saat dihubungi via ponsel beberapa kali oleh tim liputan Cek TV tidak menjawab telpon tersebut dan tidak dapat memberikan keterangan. Sementara Kapol Res Batanghari, AKBP Bambang Purwanto saat dihubungi melalui via telepon membenarkan terkait adanya oknum anggota Sat Narkoba Mapol Res Batanghari Inisial D yang berada di lokasi dengan menggunakan pakaian preman saat terjadi keributan. Tidak ada, tidak ada itu bukan keributan, cuma ini saja salah paham saja. Dan polisi itu bukan dia provokator karena tidak memungkinkan, nah makanya dia untuk biar masalah tidak membesar, dia tembak itu, biar ada gitu loh. Ada masalah, kita kan masalah itu selesai hari Sabtu kemarin, nggak selesai itu. Minggu malam seneng, iya minggu malam seneng. Kita kan datang semua di pemen Pawaka, Pawaka, Pawaka. Ada masalah itu, ada masalah. Tapi informasinya oknum tersebut berangkat sama-sama dengan yang juga akan lakukan penyerang. Itu kan, itu berdekat salah. Jadi, maksudnya anggota itu mau mendamakan. Dan orang yang ikut itu anggota nggak tahu kalau ada orang ikut tidur di belakangnya gitu loh. Itu kan ada, kan ada permasalah. Anggota itu menyampaikan, yaudah mau diselesaikan ke Desa Bajubang itu. Tapi, rombongan itu anggota nggak tahu kalau ada rombongan ikut itu. Itu kan nggak bersamaan. Oh, nggak bersamaan itu. Letusan senvi yang dikeluarkan itu sebagai peringatan atau gimana? Iya, karena itu kan rame. Sudah rame, antara kedua belakangnya rame. Karena takut, ya itulah menunjukkan. Kalau itu mau diselesaikan itu, makanya meletus senjata itu. Habis itu nggak ada masalah. Berarti ada polisi yang mau menelaikan. Dijelaskannya, oknum tersebut sempat meletuskan senjata api ke udara lantaran ingin meredakan suasana keributan. Dijelaskannya, masuknya oknum anggota tersebut hanya untuk menguraikan keributan dan letusan senjata api hanya untuk peringatan. Oknum anggota tersebut bertugas di Sat Narkoba Polres Batanghari. Kapolres mengklaim persoalan ini sudah selesai dan tidak ada masalah lagi. Selamat Ria di Cek TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!